Guys, kembali lagi bersama saya Irfan Sodikin di kesempatan video kali ini untuk teman-teman yang lagi cari HP Pippo di bawah 2 jutaan nih teman-teman nih kisaran 1,5 sampai 2 jutaan lah teman-teman nih ada Pippo Y18 yang sudah berfitur NFC untuk teman-teman yang lagi cari HP Pippo murah 1,5 sampai 2 jutaan nih nah ini bisa jadi salah satu tipe dari Pippo yang harganya terjangkau oke, nah untuk teman-teman yang mau tau spesifikasi lengkap di Pippo Y18 ini oke, kita langsung saja ke videonya oke guys, ini di HP-nya Pippo Y18 oke, kita lihat dari dosebox-nya dulu teman-teman di depan sini ada logo Pippo Y18 warnanya ini ada yang hijau dan coklat dan satu lagi ada yang hijau ya ini biru, hijau sampai coklat dan ini sudah ada fitur NFC multifungsi ya oke, kita langsung saja buka HP-nya teman-teman ya tan boxing, berat oke, ini di HP-nya ini tadi udah kita buka langsung ya biar lebih cepat aja oke, apa aja sih kelengkapan dalam pembelian Pippo Y18 ini oke, yang pertama kita dapat HP-nya nah, teman-teman ini ada pos HP-nya terus disini ada amparan saja ada ya amparan nih ya buat alasnya terus ini ya ya buku ya buku panduan sama buku garansi ini ya katanya garansi siapanya surat-menyurat terus disini ada softcase teman-teman ya softcase biasa, bening terus ada chargernya chargernya ini cuma 15W kalau nggak salah dan ada kabel charger sudah type-C di bawah ada SIM ejector oke, udah segitu aja kelengkapannya oke guys, dan ini dia HP-nya oke, langsung aja kita serodotkan ya biar bijil HP-nya set set baik dan ini dia HP-nya saya yang warna coklat ya biar lebih agresif gitu ya ancai oke guys, dan ini dia HP-nya teman-teman udah kita nyalakan dan kita bahas dari segi desain dulu teman-teman ya dari segi desain ini untuk yang warna coklat ini seperti ada kasar-kasarnya gitu padahal ini licin teman-teman ya terus disini ada nama Pippo terus untuk di bagian ini kamera nih apa, keliling kameranya ini warnanya glossy kameranya ada dua disini ada lampu LED flash disini ada tulisan di sebelah samping kanan ada tombol volume sama power dan fingerprint juga disini sidik jari terus di atas ada speaker ya speaker dan dari samping kiri ada apa, slot kartu dan di bagian bawah ada mikrofon terus lubang charger dan lubang audio jack ya atau buat headset oke, sekarang kita lihat dari desain depannya dari desain depannya ini layarnya masih menggunakan layar waterdrop ya yang layar ngambai seperti ini nggak yang patch hole jadi ini masih layar ya dulu sih ya oke, itulah tampilannya sekarang kita bahas ke segi layar teman-teman ya layar Pippo Y8 pasti ini menggunakan layar IPS LCD berukuran 6,56 in dengan resolusi 720 x 1612 HD Plus untuk tipe layarnya tipe waterdrop ya yang masih ngambai begini dan untuk repress rate masih 90 Hz ya belum 120 Hz untuk kecerahan 840 nits oke, sekarang kita beralih ke performa oke, di Pippo Y8 Max ini ada beberapa macam varian RAM dan memori ada yang 4x64 ada yang 4x128 ada yang 6x128 nah, untuk yang satu ini saya menggunakan RAM 6x6x128 GB dan untuk jenis memorinya masih memori EMMC 5.1 prosesornya Pippo Y18 ini menggunakan prosesor Mediatek Helio G85 dan untuk versi Android sudah versi terbaru yaitu versi 14 kita beralih ke segi baterai baterai di Pippo Y18 ini menggunakan baterai 5000 mAh dengan kecepatan pengecasan yaitu di 15W aja nah, masih terbilang cukup lama ya kalau 15W itu belum base charging kita beralih ke jaringan Y18 ini menggunakan jaringan sampai 4G ya 2G, 3G sampai 4G belum 5G oke, sekarang kita masuk ke sektor kamera sektor kamera di Pippo Y18 ini menggunakan kamera utama beresolusi 50MP dan ini kamera kedua ini ini gak gede-gede amatnya paling 2MP terus untuk kamera depan cuma 8MP oke, kita langsung saja lihat hasil kameranya temen-temennya ini untuk kita lihat fitur-fiturnya dulu temen-temennya yang pertama disini di fitur kameranya itu ada mode malam ada mode portrait ya terus ada foto biasa ada video dan disini untuk lainnya ada 50MP panorama dokumen gerak lambat selang waktu pro sama fotolip ya oke, untuk kualitas video disini cuma ada 2 resolusi yaitu 1080 x 30fps dan 720 x 30fps belum support sampai 60fps jadi mentoknya di 1080 x 30fps aja untuk sektor kamera kita lihat hasilnya kita jebro dulu jarak dekat nah untuk jarak dekat cukup bagus temen-temen ya karena ini sudah resolusinya 50MP dan kamera depan cuma 8MP oke, sekarang kita lihat slot kartunya ada berapa kartu dan apakah ini sudah bisa memory memory juga atau belum ya kita lihat aja langsung kita buktikan kita tojo seliangnya ya pakai SIM injektor lalu kita bedol ininya ya kita tarik set dan disini sudah lengkap tentunya bisa 2 kartu plus memory card ya jadi sudah lengkap lah ya ini bagus oke, kita beralih ke fitur-fitur pipo ya 18 ini mempunyai fitur NFC terus sensor-sensor ada terus sidik jari sudah ada sidik jari-nya sudah di samping sidik jari atau figure print ada terus sudah IP54 juga tahan cipratan air dan tahan debu dan ya lumayan lah tahan lebih kuat untuk segi warna di pipo ya 18 ini ada 3 macam warna ada yang warna biru warna coklat seperti ini sama warna hijau oke, sekarang kita masuk ke harga-harga pipo ya 18 ini kisaran harga kalau online itu 1,5 1,6 sampai 2 jutaan kalau plain kisaran harga 1,8 sampai 2,5 ya bedanya cukup jauh ya nah untuk teman-teman yang mau cek harga online resminya bisa cek di bawah deskripsi video ini ya di klik aja itu udah harga yang paling murah sudah kita rekomendasikan di bawah video ini oke jadi itulah spesifikasi lengkap tentang pipo ya 18 ini kita lihat tadi tampilan depannya siapa tau ada teman-teman yang mau kepo ini ada aplikasi begini ya aplikasi layarnya begini tampilan-tampilannya begini nih untuk teman-teman yang mau lihat-lihat dulu nih tampilannya seperti ini yang mau beli tampilannya seperti ini speknya ada yang 4GB RAMnya ada yang 6GB ya memori ada yang 64GB dan 128GB oke jadi itulah pipo Y18 ini nah teman-teman jadi itulah spesifikasi lengkap tentang pipo Y18 ini untuk teman-teman yang lagi cari HP pipo di bawah 2 jutaan ini bisa jadi salah satu rekomendasi ini teman-teman nah untuk teman-teman yang mau cek juga bisa cek di bawah deskripsi ini oke terima kasih telah menonton saya Irpasudikin pamitun dulu sampai jumpa kembali di video seberikutnya untuk teman-teman yang belum like dan subscribe semangat di like dan di subscribe dulu oke sampai jumpa kembali bye-bye selamat menikmati